Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya Pengen ngobrol sama Kang Asep Tadi mau ngobrol sama Kang Asep, tapi Kang Asep disibuk Gak apa-apa, saya ngobrol sendiri aja Saya mau ngomongin tentang Mind hacking Kemudian brain hacking Sama Hypnorating Jadi Ini ilmu tingkat dewa sih sebenernya Kalau Di Praktek komunikasi Praktek brain Tapi gak apa-apa ya Saya akan pakai bahasa yang sangat sederhana Untuk Mencoba menjadwalkan Atau mencoba Menjelaskan gitu ya Saya selalu ngajak Kang Asep Herna Untuk Ikutan ngobrol malam ini Tapi Beliau sibuk Jadi Dia bilang Malam ini dan besok ada Pelatihan via WA Jadi Mungkin kita jatuhkan kapan-kapan yang lebih serius Yang Perlu kita sadari adalah Karena Brand itu yang Disasar adalah Brain Atau Benak konsumen Maka Mau gak mau Kita harus menguasai teknik-teknik Kita harus menguasai teknik-teknik itu ya Teknik Brain Hacking Teknik Brain Hacking Teknik Mind Hacking Dan juga Untuk kepentingan copywriting adalah NLP atau HypnoWriting Ya Ini Kang Asep malah Nanti katanya mau Menceritakan pengalaman ketika Saya malah membuat workshop offline Brain Disruption Karena Brain Disruption itu Jelas yang di-disrupt adalah Bring Dari konsumen kita Gak apa-apa Saya Peroloh dulu aja Nanti Saya atur waktunya Mungkin Minggu-minggu depan ya Kita ngobrolin tentang Lebih dalam lagi tentang Neuro Neuro Language Program Agak sedikit Serem sih bahasanya Neuro Language Program Jadi Nanti akan dibawakan oleh Kang Asep Bagaimana Bagaimana Membawa peserta workshop Itu Memodel Cara Bebikinnya Pak P Heheh 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 Daripada live di Di IG ya Gak gitu Afdol Karena Pembicara gak bisa memberikan Heh Referensi Atau memberikan Presentasi Mungkin Kita bikin Zoom Minar kali ya Oke Ini pakai salah satu teknik Mindhacking beyond NLP Wah Ini Masternya NLP nih Yang saya ajak ngobrol Dia bisa menghipnotis anda Lewat Iki life Iki life Luar biasa Nah Saya akan mencoba untuk Menjelaskan Semampu saya Semangatauan saya aja Ya Tentang Mindhacking ini Apa sih bedanya antara mindhacking Brain hacking Sama Neuro language program Atau NLP Kalau NLP itu menggunakan kata-kata Untuk Memprogram Otak Ini berkaitan dengan branding Karena Dalam brand itu ada disiplin ilmu brand positioning Brain positioning Brain positioning jelas Itu adalah Brain hack Ya Jadi Susunan otak anda Susunan Susunan ingatan anda Itu Disusun ulang Diprogram ulang Diriset Dengan menggunakan Brain hack Diriset Karena kita mau naruh Produk kita di dalam Otak konsumen Nah ini yang Kalau Mas Roni Rono Dirjo Master NLP Dari Amerika Muridnya Milton Erickson Itu mengatakan Pak B itu sudah Mempraktekkan NLP Sejak tahun 80an Sejak Bikin Brand ya Yang Di Wujudkan dalam bentuk tagline Jadi Tagline saya itu sebetulnya Kumpulan dari kalimat-kalimat yang menggunakan Format NLP Neuro Language Program Jadi Tagline Memprogram Ulang Ingatan anda Nah ini Apa namanya Ilmunya advance lah Kalau Kalau di kelas Brain Disruption Atau Brain Mastery Saya kasih itu Karena gak semua orang Akan Men Menciptakan Kalimat-kalimat Untuk Menghack Kepala orang ya Dan itu Memang kerjaan orang branding Ya Seperti kita tahu bahwa Branding itu Bukan cuman logo Ya Branding itu adalah Termasuk Memprogram ulang Ingatan dari konsumen Malah Lebih sadisnya lagi Dalam Branding Disruption itu Memprogram ulang Menendang Merek Merek Yang sudah Ada di kepala kita Jadi membuat Orang itu Lupa sama Merek lain Itu kerjaan saya Nah sayangnya Saya bisa melakukannya Tapi Saya Tidak menguasai ilmunya Untuk membagikan Jadi kalau disuruh bikin Bisa Tapi kalau disuruh ngajari Itu saya butuh orang lain Untuk mengajarkan Itu sih yang Yang Consen saya Oke ya Nah Tapi gak apa-apa Yang penting Anda paham ya Anda mengerti bahwa Pekerjaan branding itu Gak cuman bikin logo Gak cuman Nulis merek Gak cuman Ngedandanin Toko Gak cuman Bikin iklan Gak cuman Bikin billboard Itu semua adalah Alat Untuk Melakukan Branding Jadi jangan Kacau ya Eh Karena di luar sana Ada tukang logo Yang mencoba Untuk Ngajari branding Eh Ya ujung-ujungnya Bikin logo Kalau saya logo gak penting Yang penting bagaimana Saya bisa memprogram Eh Ulang Ingatan Anda Ya Salah satu contoh Yang saya bilang Anda tahu kan Bahwa Indomie itu Slogannya Ehm Seleraku Slogannya seleraku Bukti bahwa Otak Anda sudah terprogram Atau sudah diriset Oleh Indomie Kalau saya bilang Coba Saya minta Anda Melupakan Atau menghapus Ingatan Anda Terhadap Indomie seleraku Saya hitung sampai tiga ya Satu Dua Tiga Sudah hilang Sudah gak ingat lagi sama Indomie Sudah gak ingat lagi bahwa Indomie itu seleraku Nah Itulah Bahayanya Branding Branding itu gak cuman pencitraan Jadi kalau Ada yang bilang bahwa Oh kalau mau jadi pemimpin itu Jangan lewat branding Branding Ehm Ya gak pas-pas banget sih Ya Gak pas-pas banget Kalau Value nya Dapet Ya branding itu cuman alat Untuk Untuk Terus diingat Ya Kalau ada yang bilang bahwa Brandnya diingat Tapi gak dibeli Itu Agak kekanak-kanakan sih Ngomong gitu Mungkin anak kemarin sore yang ngomong ya Kalau orang-orang Yang Lama Tau bahwa Kalau gak diingat Bagaimana mau dibeli Ingat aja kagak gitu Jadi Teman-teman harap Waspada ya Jangan sampai dikacaukan sama Sama anak kemarin sore lah Ini yang saya khawatirkan Saya mengkhawatirkan generasi kedepan itu Rancu antara brand, logo Terus kemudian Selling Branding Itu kacau sekali Makanya saya sedang berpikir keras sekarang ini untuk Menyelamatkan teman-teman ya Paling gak itu Bisa memetakan Karena memang ini Potensial untuk dirancukan itu besar sekali Apalagi sekarang everybody semedia Semua orang boleh ngomong gitu Boleh Live ngomong Terus Seolah-olah dia sudah Ali ngomong-ngomong gitu Padahal Bikin juga gak bisa Kenapa saya bisa bilang begini Karena Saya sudah berpengalaman 50 tahun 50 tahun Itu kerjaan saya Dari mulai bikin logo Bikin packaging Sampai Bikin presiden Jadi Itu semua Yang Mungkin ilmunya sama Tapi ketika ilmu itu Melalui proses Itu menghasilkan Hasil yang beda Saya percaya bahwa Resep boleh sama Jadi kalau Anda melihat ada yang Sharing resep Dengan enteng gitu Itu karena dia tahu Bahwa resep saja Tidak akan membuat makanan enak Lalu dengan tenang dia Bongkar juga bahannya Bahannya ini Cabinya 10 Tidak Tidak Menjamin rasa Karena ketika bahan yang sama Resep yang sama Tapi proses memasaknya itu Berbeda Maka rasanya beda Jadi proses sangat penting Jadi pengalaman itu Tidak boleh dianggap penting Coba ya kita hitung ya 50 tahun pengalaman Kalau saya bekerja 8 jam saja sehari Di mana saya tidak pernah kerja 8 jam Saya kerja selalu diatas 8 jam 8 jam saja sehari Terus Setahun 250 hari ya 365 hari Dipotong libur Dipotong Dipotong sabtu minggu Weekend Maka Saya Punya pengalaman 250 hari kerja Setahun Kali 8 Berapa itu 250 hari 8 adalah 2000 2000 2000 jam itu setahun Jadi Jadi Kalau mau mencapai 10 ribu Anda butuh 5 tahun 5 tahun Mengerjakan pekerjaan yang Terus menerus dan konsisten Itu akan melahirkan Profesionalism Jadi ada yang mengatakan bahwa Profesionalism Itu terjadi karena Komitmen bekerja Selama 10 ribu jam Artinya 8 jam per hari 40 Jam Per minggu 2000 jam per tahun Jadi 5 tahun Baru melahirkan profesionalism Artinya Anda tahu ilmunya Anda bisa ngerjainnya Saya Saya bekerja 50 tahun Jadi kalau 5 tahun dapat 10 ribu Maka 50 tahun itu Saya sudah bekerja 100 ribu jam Ya Kalau teman-teman saya Sudah ngedekin saya Pak B ini banyak Profesional Gak usah Gak usah pakai mikir Ngomong aja udah jadi slogan Ngomong aja udah jadi tagline Kenapa Ya 100 ribu itu Gak pakai mikir Gak pakai Tool gitu aja Nah Kalau Ada yang bilang bahwa Saya Sudah kuno gitu ya Sudah Sudah Ilmunya sudah kadalu warsa Enggak juga Karena kalau strategi itu sama Strategi perang itu sama Strategi gerilya itu sama Strategi marketing itu sama Kemudian Strategi branding juga sama Semuanya sama Yang membedakan itu adalah Prosesnya Proses 100 ribu jam itu Membuat Anda menjadi matang Jadi menyatu antara Ilmu sama prakteknya sudah menyatu Jadi Gak Gak cuman jualan Ludah ya Tapi juga Bisa Mengaplikasikan Bisa mengaplikasikan Ada yang bilang ini bersin aja jadi Slogan Iya Nah Praktisi disini saya bukan Praktisi branding Untuk diri sendiri gak Untuk produk saya sendiri gak Saya ini adalah Menolong orang-orang yang mau Branding Brandnya itu naik ke atas Dari Apa namanya Yang gak dikenal Sampai kemudian menjadi Top Nasional maupun dunia Jadi Ya gak bisa disamain lah Kalau sama Anak-anak kemarin sore ya Baru tahu Marketing Baru tahu selling Baru tahu branding Saya Merasa bahwa Saya pengen Membagi seluas-luasnya Peta Branding marketing selling Karena saya mau menemukan Terutama teman-teman startup ya Bayangin ya mereka baru Pengen punya usaha Modalnya pas-pasan Belajarnya juga Mungkin belum tuntas gitu ya Harus menanggung Risiko bisnis Sehingga Jeblos lah Ada yang Kena 7,7 miliar gitu ya Itu karena Nyali untuk Nyeburnya itu tinggi sekali Om Bob saya kenal Om Bob Sandino saya kenal Saya kenal Om Bob itu tahun 72 Beliau cerita Saya ketemu Om Bob itu dibawa oleh bos saya Mr. Fred Delhaven yang Presiden Direktur dari Packaging Modern Company pada waktu itu Dimana saya kerja Kemudian Kemudian Digenakan sama Om Bob Om Bob cerita Baru pulang dari Sebagai Apa tuh Pelaut Dia baru pulang sebagai pelaut Punya tanah Sekian ribu hektar Dia di arah Kemang Ada rumahnya kecil gitu Terus beliau bilang Sama Mr. Fred Delhaven ini Want to Do business Dia bilang gitu Karena di Dia bilang Sebaiknya bisnis apa ya Mr. Fred Delhaven bilang Kita ini Para ekspat Yang ngumpul di Kemang Kemang itu dulu kompleks ekspat Kita kesulitan untuk Groceries Kamu buka grocery saja Ya Untuk rega akhlan Dan Kalau ngantuk tidur aja Gak usah dengerin saya Ya Jadi Gak usah ngerusak Suasana ya Ini saya sebutkan nih Nama anda nih R-R-H-E Gak akhlan Gak akhlan Ngantuk Ya kalau ngantuk tidur lah Karena otak kandang Karena otak kandang gak nyampe lah Kalau saya ngomong ini gak nyampe Karena anak-anak muda itu kan begitu Biasanya ngerasa Udah tau Terus omongan orang tua dianggap Gak penting Gak apa-apa Sayanya bicara dengan orang yang Mau denger aja Yang gak mau denger Silahkan Cabut gak apa-apa Nah kembali ke masalah Bedanya mind hacking Brain hacking Dan NLP Nah saya mulai dengan brain hacking Jadi Brain hacking Karena Mind hacking Brain hacking Dan NLP itu Alat Untuk melakukan brain hack Brain hack itu apa sih Brain hack itu Alat untuk membela Jadi Advocate Kalimat-kalimat Advocation itu Pembela Brain kita Sudah kita siapkan Sebelum Produknya lahir Itu brain hacking Jadi Ini Gak Kalau belum punya Jalan terbang panjang Belum bisa Ya Jadi itu Apa namanya Brain hacking Nah alatnya itu adalah Brain hack Kemudian Mind hacking Sama NLP Animal itu alatnya Jadi Mastering NLP aja Belum bisa Melakukan brain hack Harus tiga-tiga Nyeresau Intinya begini Brain hack Itu adalah Kita ngehack Kita meretas otak Bayangkan gini Anda Melihat laptop Atau melihat komputer Maka Perangkat itu Disebut Brain hack Jadi brain hack itu Perangkatnya Jadi itu Banyak sekali Jaringan-jaringan Itu jaringannya Kita tata ulang Itu namanya Brain hack Salah satu contoh nih Yang paling simpel Anda masuk ke supermarket Anda masuk ke Indomaret Begitu masuk Anda sudah di brain hack sama dia Kalau supermarket itu Biasanya begitu masuk Itu sebelah kiri ada chiller Isinya buah-buahan Isinya Apa namanya Sayuran gitu ya Itu Dari luar panas Masuk ke dalam dingin Karena Didinginkan oleh Oleh Si sayur ini Siler sayur Kemudian ada jalan Habis sayur Buah Habis buah Apa Minuman segar Dan segala macam Terus Itu layout Dari supermarket itu Sudah ngehack Brain Anda Menata ulang Otak Anda Sehingga Tanpa Anda sadari Anda masukin produk itu Dalam keranjang Itu sesuai dengan Susunan Yang ada di supermarket Ini Bentuk simpelnya Dari brain hack Itu brain hack Di dalam brain positioning Itu kita melakukan brain hack Karena Di dalam otak Anda Itu saya Susun sebuah Filing kabinet Filing kabinet Yang terdiri atas laci-laci Berapa jumlah laci-nya Pak Bi Ribuan Mungkin jutaan Karena setiap laci itu Mewakili Peranah kategori Ya Jadi di dalam laci mie Itu ada merek-merek Mie Ya katalah Ehm Di dalam laci-nya Ehm Instant noodle Itu ada merek-merek mie Di situ Ada indomie Ada mie sedap Ada Pop mie Ada super mie Ada sari mie Ada mami Ada macam-macam Jadi Di dalam Brain kita itu Ada susunan yang tadinya gak beraturan nih Diatur sama kita Ini laci ya Jret kita pasangin laci Atau produk kategori Udah gitu Di dalam itu ada merek-merek Di dalam laci otak manusia Kemampuan mengingat merek itu cuma 7 Ya lebih dari 7 Itu Gak bisa Kecuali dibantu ya Kecuali dibantu Yang Yang logonya hijau Oh anu Yang logonya biru Oh anu Itu dibantu Namanya edit Tapi kalau yang unedit Yang tidak dibantu Maksimal 7 anda ingat Coba aja Nah Di dalam laci itu terjadi pertempuran brand Berebut menjadi top of mind Ini Permainan brain hacking Brain hacking Ya Jadi Pertempuran Menuju top of mind Nah disitu terjadi Di dalam laci itu pertempuran Yang gak kuat bertempur Mental Keluar laci Mental keluar laci Ya Nah Itu yang di dalam laci Mental Pertanyaan saya Bagaimana Bagaimana Dan apa yang akan terjadi Kalau Merek anda Berada di luar laci Masuk laci aja gak bisa Disitulah pekerjaan Brain hack Harus dikerjakan Bukan cuman Masih diskon Diskon gitu Terlalu mudah Nah Nah Ada yang nanya Top of mind itu kayak apa Papi Apakah aqua Iya Aqua itu top of mind Jadi kalau Disebut Laci air minum Mineral gitu Yang keluar pertama Aqua Itu top of mind Kalau disebut Mii instant Yang keluar pertama Itu Inumi Nah itu top of mind Kalau disebut Permain kopi Yang keluar pertama Kopiko Itu top of mind Terus kemudian kita nyebut Bank Yang keluar pertama BCA Itu top of mind Itu berkelahi tuh Berebut Jadi bayangkan Yang di dalam laci Saja cuma 7 Berkelahi Sampai salah satu Keluar dari laci Anda yang di luar laci Ngapain Saya punya produk baru Papi Wah saya mau branding Wah saya tuh ketawa Kadang-kadang geli Udah di laci apa belum Belum Papi Masih di luar laci Waduh Jadi anak-anak kemarin Sorry sih pasti Nggak disuruh Ini pusing dia Nanti dia pakai Ini Disampak ini Apa Unique value proposition Teori Itu aja deh Langkah pertama Masuk laci Begitu masuk laci Tentukan Pesaing Itu adalah Brain hack Nah Bedanya dengan Mind hack apa Papi Kalau brain hack Itu adalah Fisiknya ya Kita tata ulang Jaringan otaknya Kita tata ulang Laci-lacinya Kita tata ulang Kalau mind hack Itu Meretas perhatian Meretas perhatian Ya Misalnya Anda nonton TV Nonton TV Nonton TV itu Apa namanya Lagi fokus nonton TV Terus Terus saya mau Mengalihkan Mengalihkan Perhatian Anda Dari TV itu Ke iklan saya Atau ke IG saya Ya Nah Saya harus Menulis Apa Supaya Ber Alihlah Perhatian itu Dari TV ke Materi saya Konten saya Itu namanya Mind hacking Ya Jadi Tontonnya lagi Ini Ada orang yang Percaya Bahwa Parmen itu ya Parmen Gitu Parmen itu Yang makan Anak-anak Anaknya parmen ya Yang beli ibunya Anaknya gak mau Gak boleh makan parmen Banyak-banyak Jadi Kalau Positioningnya Lacinya Adalah permen Maka Yang belian anak Tapi Kalau Lacinya itu adalah kopi Yang beli bapak-bapak Ini sampai ada yang Nanya sama marah-marah nih Pakai cap Capital semuanya Bagaimana Cara masuk ke laci Nah ini saya lagi ngomong Pilih lacinya dulu Mau laci Permen Atau laci kopi Gitu Nah Mengalihkan belief Dari Permen ke kopi Ini namanya Mind hacking Paling gampang nih Saya kasih tipsnya ya Kalau anda Membuat kalimat Membuat kalimat Misalnya gini Anda lapar Ya Kalau mau jadi mind hacking Kasih tanda tanya Anda lapar Karena Ada pertanyaan Anda harus menjawab Nah Harus menjawab itu Saya memindahkan Fokus anda Dari yang lain Pindah ke Materi saya Ya Nah Itu yang paling gampang Ya Paling gampang itu Nanti kalau yang Lebih sulitnya lagi Ya Ya Emang sebaiknya Saya bisa presentasikan materi Dalam sebuah workshop Kalau ngomong-ngomong gini Masuk Hilang Masuk hilang Tapi paling tidak Sudah Sudah Membuka Membuka Wawasannya Ya 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 Ini Mind hacking Nah kalau NLP Itu apa NLP itu adalah Neuro Linguish program Kita memprogram Memprogram Pikiran seseorang Itu Melalui kata-kata Saya seringkali juga Selain kata-kata Tagline Saya menggunakan jingle Ya Karena jingle itu Menembus Otak kritis Dan langsung duduk manis Di Otak Subconscious Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Apa ya? Tahu Merknya? Nah itu adalah Mind hacking Menggunakan Neuro Language program Jadi Ini beda-bedanya ya Dan NLP itu ada Setahu saya ada 19 format Untuk Bisa menghipnotis Otak kritis Langsung Langsung masuk Ke Otak bawah sadar Mengapa Kita harus menguasai otak bawah sadar Karena Otak bawah sadar itu Menguasai Atau Mengontrol Kegiatan Kegiatan kita Sehari-hari Sebesar 88% Jadi Jadi Kalau Misalnya Ternal Itu hanya 12% Hanya 12% Ya 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 Jadi Sisanya itu Bawah sadar Ketika saya bilang Sisanya itu Kenapa saya Tangan saya begini Bukan perintah Otak kritis saya Ini Perintah Bawah sadar saya Ya Jadi memang Branding itu urusannya sama Otak Branding itu urusannya sama Kepala Banda yang terlibat ilmu disitu Ada ilmu Psikologi Ada ilmu Apa lagi ya Ada sosiologi disitu Ada budaya disitu Jadi Karena semuanya sudah Ter Apa ya Udah Terpasang Di dalam Benak konsumen Jadi Ya Saya cuma mau cerita itu aja Ya Jadi saya nanti jam Om masih ada waktu Om saya mau jadi praktisi branding Mulai belajarnya dari mana Om Ya Ya Kalau ditanya gitu Gini aja Saya jawabnya simple Branding itu Multi Disiplin ilmu Ya Jadi kamu bisa mulai dari mana aja Asal kamu bisa Menemukan value Gini aja deh Gini aja deh Kamu tau mulainya dari mana Kamu punya nama Oke Ketika nanti mau kamu meninggal Kamu mau dikenang sebagai siapa Udah dari situ aja Mulai Di nisan kamu mau ditulis apa Kayak Bung Karno gitu kan Di nisannya ditulis Disini dimakamkan Bung Karno Proklamator Indonesia Penyambung lidah rakyat Indonesia Presiden pertama Indonesia Presiden pertama Indonesia Itu artinya apa Bahwa Bung Karno itu DNA nya adalah proklamator Kemudian Core value nya Value yang inti dari Bung Karno itu adalah penyambung lidah Indonesia Kemudian Added value nya Dia presiden pertama Republik Indonesia Jadi Bung Karno sudah Meletakkan dasar Atau tupoksi Tugas pokok aksi Seorang presiden Republik Indonesia Adalah menjadi Penyambung lidah rakyat Indonesia Nah Kalau kamu mau diajarin ke anak SD Jangan sama saya Karena Yang saya katakan itu Kebanyakan wisdom Bukan ilmu ya Jadi Belajar ilmunya dulu lah Nanti baru belajar wisdomnya sama saya Gitu ya Jadi sudah jelas ya Brain hack Mind hack NLP Hypnosis Itu saling terkait Tapi bukan sama Bukan sama Itu semua dimanfaatkan Untuk branding Karena kita butuh Brain positioning Positioning di mana Pak Bi? Di pasar? Bukan Positioning di otak konsumen Gitu Kalau posisinya sudah mantap Itu Sampai kayak Jadi agama Ya Sampai saya pernah denger Anak kos bilang Indomie itu agamanya Anak kos Sebetulnya Bukan agama sih Harusnya itu Sudah menjadi kultusnya Jadi Sudah dikultuskan Gitu ya Nah Merk-merk kayak Harry Davidson Apple Nike Adidas Coca-Cola Itu Dia sudah dikultuskan oleh orang Bahkan dia sudah Menciptakan Marketing Evangelism Bukan lagi Word of mouth Jadi Karena apa? Karena otaknya udah ditata Konsumen-konsumen yang kemudian loyal Itu karena memang diprogram Kita ini Apa namanya Korban dari program-program brand itu Kapan buat kitab sakti Pak Bi bukunya Ini Saya Sedang susun ya Mengapa makan waktu lama sekali Saya sudah mulai menyusun tahun 2016 Karena Tuntutan brand itu Dengan adanya digital disruption ini Dengan adanya internet ini Dengan adanya Apa namanya Super apps Super apps ini Itu Konstelasinya berubah Karena Instalasinya juga berubah Tapi dari segi strategi Strategi brandingnya Enggak berubah Yang berubah itu cuma Instalasinya aja Kalau dulu Pump itu pakai pipa besi gitu ya Sekarang pakai pipa paralon Karena ternyata Setelah diuji Dibawa tanah Kemudian Dialirin air Dialirin air Itu Pipa paralon Itu lebih awet Daripada Pipa besi Itu demikian juga dengan channel brandnya Kalau dulu Channelnya itu mass media Broadcast Zaman saya Saya kaya karena broadcast Karena setiap kali tayang Saya dapat Komisi Zaman sekarang Menggunakan internet Ya Zaman sekarang itu Branding bukan lagi broadcast Broadcast Kalau anda masih menggunakan broadcast Meskipun kepada Persona Atau Konsumenter target Itu masih broadcast Jadi Ya Agak melenceng sedikit nih Dari Topik Mindhacking Brainhacking Dan NLP Di awal tadi saya bilang Ada Kang Asep Itu Guru saya Untuk NLP Disamping Mas Roni Tentunya Mas Roni ini Sayangnya beliau Sakit Jadi Terkendala ketika mengajar Tapi tulisannya masih Saya ikutin Wah itu udah Master banget itu Murid-muridnya Ajak aku Master Apalagi ini ya Ya teman-teman Jadi itulah Ini me time saya Saya janji Saya akan Sering-sering live Ya Dan Saya himbau Teman-teman itu Sering-sering Berinteraksi Sama saya Kalau Istilah kasarnya Mumpung saya masih hidup Masih bisa jawab Kalau saya sudah mati Anda datang ke kuburan saya Nanya Saya gak bisa jawab Jadi Pertanyaan Boleh tanya apa aja Asal jangan sifatnya konsultasi Karena kalau konsultasi Itu Anda mengalihkan Beban problem Anda Ke saya Tapi saya punya Bisnes Saya mau mulai Bisnes Frozen Food Merknya apa ya Itu kan namanya Problem kamu Pindahin ke saya Jangan gitu lah Jangan gitu Jadi sebaiknya Yang kita bahas begini Kita bahas Saya ada beberapa channel Di Social media Yang paling sering saya pakai IG Dulu di Twitter saya Di Twitter itu follower saya Sudah ratusan ribu Tapi saya merasa Pada waktu mulai Pilpres ya Pilgub ya DKI 2012 itu Twitter mulai Terkontaminasi Jadi kurang enak lah Buat sosial ngobrol-ngobrol ini kurang enak Terus Facebook Saya ada account Facebook Followernya lumayan lah 40 ribuan gitu Cuma Beda Bedanya Saya ini butuh fast response Kalau Kalau saya posting sesuatu Saya ingin dapat komennya itu langsung Kalau di Facebook itu lama Youtube Saya ada Youtube channel juga Ad Subiarto Official Di situ saya juga Ngobrol-ngobrol gini Bagian-bagianmu juga Ada Apa namanya Ada contoh-contoh kerjaan saya juga banyak Terus Saya juga ada Nah Yang saya ingin ingatkan Di Social media itu Adalah engagement Paling penting engagement Sebetulnya dari dulu Engagement penting Bukan cuma awareness saja Tapi engage 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 itu Bertunangan Engage itu Tukar cincin Engage itu Contohnya Kamu tahu nama saya Saya tahu nama kamu Itu engage Terus Terus kalau ngobrol Kamu panggil nama saya Saya panggil nama kamu Itu engage Tapi kalau saya posting Kemudian Saya nggak sebut nama Atau nggak Istilahnya Broadcast saja gitu Itu Tidak untuk engagement Engagement terjadi ketika ada komen Oleh karena itu Saya bilang Comment Is a content Oleh karena itu Kalau anda posting Di Instagram Atau di Facebook Usahakan supaya Postingan anda itu Memancing komen Karena itu meningkatkan Engagement anda Itu algoritmanya IG juga ngomong gitu Penting karena Engagement itu Membuat kenalan Membuat kenalan jadi teman Jadi kenalan itu gini Ayo kita kenalan Ya kenalan ya pak Saya ini Saya Pak B Saya ini gitu ya Kemudian Apa namanya Kita sudah tahu-tahu nama gitu Kemudian Setiap hari kita berinteraksi Anda komenin aja Comment apa Postingan saya Kalau live ini Susah saya komen Jawab komen Karena Tulisannya kecil-kecil Mata saya udah nggak Bisa lihat Jadi saya harus Buka Di laptop nih Nah ini saya buka ya Saya buka di laptop Nanti pertanyaannya muncul di laptop Itu baru saya kebaca sama saya gitu Jadi kalau saya niatnya itu Live untuk tanya jawab Saya pasti buka laptop Nah ini Bu Yuyun Anwar nih Kebaca nih disini Kalau disitu nggak kebaca Dia tanya Kenalan jadi teman Betul Caranya gimana? Ajak ngobrol Yang ngobrol itu teman Kalau kenalan nggak bakal ngobrol Kenalan itu Pernah kenalan Udah gitu nggak ada interaksi Nggak ngobrol Ya jadi kenalan aja Misalnya Saya tanya Raffi Ahmad itu Follower IG-nya 42 juta Yang namanya Engagement itu Followernya kenal Raffi Raffi Tahu nama dari Followernya Itu engage Saya tanya sekarang Mungkin nggak Raffi Ahmad Raffi Ahmad Raffi Ahmad Kenal dengan 42 juta nama itu Maksud nggak Ingat nggak? Itu artinya apa? Mungkin katakanlah Dia ingat 10 ribu 10 ribu Kenal gitu ya 10 ribu Mengingat namanya Sisanya Itu kenalan Gatot Satrioen Bahas strategi branding Bisnis jasa dong Pak Bi Kalau yang beginian Saya bahasnya di workshop Ya Yang saya bisa share itu sesuatu yang Tidak menjadi profesi saya Kalau yang menjadi profesi saya Profesi itu artinya Anda melakukan sesuatu Dan Anda hidup mendapatkan uang dari situ Itu profesi Contohnya Kalau Anda minta tolong saya untuk Untuk nyuci mobil Saya bisa kasih gratis Karena itu bukan profesi saya Saya bukan makan dari situ Tapi kalau Anda minta Saya buatin slogan Atau tagline Itu nggak bisa gratis Karena itu profesi saya Jadi Anda harus bayar Walaupun Satu rupiah Jadi itu Menandakan bahwa transaksi adalah Komitmen Kalau misalnya Anda Pak Bi Saya Minta tagline dong Gratis ya Boleh Saya pingin aja tagline Sudah gitu Ternyata nggak jalan Protes Anda Pak Bi taglinenya payah nih Loh gratis kok Protes Hehehe Hehehe Oke Ini ada yang Nanya Like bukan engagement Like itu cuman Perhatian aja Ibam Om Buka workshopnya Online nya Iya Karena saya nggak mau mati Karena covid Hehehe Jadi Saya sekarang online aja Dan Ternyata Workshop online itu lebih detail Dari workshop offline Offline itu sehari terbatas Saya mulai jam 9 Bobar jam 5 gitu ya Itu 8 jam 8 jam Ehm Saya ngomongin tentang Ehm Basic elementary brand aja Cuma setengah jam Ya Nggak cukup Waktunya Jadi Kalau online itu Malah bisa Lebih detail Baik Oke Ehm Yang mau ikut Workshop saya Ini ada yang nanya Ehm Tolong Di Di Anda buka Bio saya Disitu ada Link 3 Garis miring Subiakto Anda klik Dari situ ada Pilihan workshop Ya Ada yang nanya nih Ini untuk Mana aja ya Karena ini di laptop Saya bisa baca Tulisannya gede Tapi branding Bisa diterapkan Di marketplace Juga Enggak babi Bisa Karena branding itu Intinya Setiap yang Bernama Berhak menjadi brand Jadi Kalau Anda punya nama Marketplace Anda punya nama Dia berhak Menjadi brand Oke Kelihatannya Waktunya Sudah Mau habis Ya Jadi Saya Waiter di sebuah Restoran Tapi saya gak ngerti Main hack Branding dan lain-lain Tapi seru dengerinnya Menambah wawasan saya Oke Siapa tahu Anda sekarang waiter Mungkin besok pemilik restoran Gak tahu Kalau Anda menikah sama anak Yang punya restoran Jadi pemilik restoran Jadi Gak drama korea aja Saya makan indomie tetap bayar Meskipun bikin terkenal Magnet branding Secara umum belajar apa babi? Secara umum belajar Bagaimana membuat brand Dari mulai membaca peta Kemudian Melakukan brand hack Kemudian Menentukan nama Bikin logo Sampai experience Ada 15 langkah Disitu Om saya skripsi membahas branding Mau jadi om Sebagai narasumber Boleh? Enggak Karena Dosen penguji kamu Gak akan ngerti Apa teori saya Karena Dosen penguji kamu Itu kebanyakan Masih menggunakan Buku-buku referensi Yang Umurnya sudah cukup lama Yang sudah agak ketinggalan zaman Ada Perry Aldi Luar biasa Pak Bi Terima kasih Alhamdulillah sudah dua kali Ikut workshop online Bapak Mantap Pak Bi Saya baru follow dua hari Sangat bermanfaat Terima kasih Semoga terus Berkat dan sehat Amin Susah mana? Rebranding atau branding? Gak ada yang susah 100.000 jam terbang gitu loh Kalau mana kemarin sore Masih susah gitu Baik ini masih banyak Saya harus rapat Ini jam setengah 8 4 menit lagi Saya ada zoom meeting Masih atas perhatiannya Ini saya cuma killing time aja Buang waktu aja Nah saya penasaran Ada beberapa yang WA saya DNDM saya Pak Bi Brain hack dong? Brain hack dong? Aduh Lihat gambarnya aja Nanti serem Baik masih banyak Mohon maaf Kalau ada Kekurangan Semoga Apa yang kita Obrorin sore ini Bermanfaat Dan bisa Menjadi Membuka wawasan Ya Saya sudah sampai disini Wabillahi Taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung 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 Bersambung